Al-Fatihah Pemirsa yang udiman dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah, semoga hidayah Allah, semoga inayah Allah tetap tercurah kepada Anda sekalian. Dalam kesempatan ini, saya sedikit menceritakan salah satu mimpi yang dialami oleh Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Saya lupa tahunnya-tahun berapa mimpinya itu, tapi yang jelas mimpinya seperti apa yang nanti saya ceritakan. Dalam satu mimpi, Syed Muhammad Qasim mengunjungi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Syed Muhammad Qasim merasa nyaman, merasa damai karena itu adalah masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian Syed Muhammad Qasim didatangi oleh Rasulullah SAW, langsung duduk di depan Syed Muhammad Qasim dan sambil berdialog ngobrol. Timbul satu pertanyaan dari Rasulullah SAW kepada Syed Muhammad Qasim, pengajuan pertanyaan. Wahai anakku Qasim, bagaimana dengan semua kaum muslimin apakah sudah percaya atau belum? Kemudian dijawab oleh Syed Muhammad Qasim, belum, kalaupun yang percaya baru sedikit. Rasulullah SAW sangat kecewa dengan jawaban Syed Muhammad Qasim, sehingga dengan sikap tegasnya menyampaikan kepada Syed Muhammad Qasim, Ya sudah, kalau begitu, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, ketika mau berjuang membantu engkau wa ya Qasim, maka sama seperti membantu aku ketika itu. Dan nanti di hari kiamat, bareng-bareng bersama aku, kata Rasulullah SAW. Di satu kesempatan lain juga, Rasulullah SAW membawa kertas yang berupa kertas emas, emas itu. Kata Rasulullah kepada Syed Muhammad Qasim, Wahai Qasim, orang-orang yang membantumu adalah, nanti namanya tercatat di sini. Allah yang menginformasikan, mencatat kemudian diperlihatkan kepada saya setiap saat, kata Rasulullah SAW. Artinya, di sini, mengisyaratkan bahwa, kalau para helper-helper ini, tulus, kalau para helper-helper ini, ikhlas, insya Allah, namanya tercatat dalam catatan-catatan kertas emas yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu motivasi saya pertama kali. Namaku pengen tercatat, dan Rasulullah pengen mencatat namaku. Amin. Namaku Khair Razikin misalnya. Rasulullah mencatat namaku, di tinta, di kertas emas itu. Itu harapan saya pertama kali. Begitu menggodanya, menggiurkanya. Iming-iming seperti itu. Karena yang mengiming-iming adalah Rasulullah SAW. Yang jadi permasalahan adalah ketika, kita mengatakan bahwa, kita cinta Rasulullah. Kita demen Rasulullah. Rasulullah adalah panutanku. Rasulullah adalah idolaku. Mana buktinya? Muhammad Qasim itu orang jujur, bukan pendusta. Bukan penipu, bukan penghayat. Muhammad Qasim itu diperintah oleh Rasulullah SAW, untuk menyebarkan mimpi, kemudian dikaji oleh kita. Syukur-syukur kita bisa meyakini dengan mimpi-mimpinya Sayyid Muhammad Qasim. Perantara kita dengan Rasulullah pada saat ini sebenarnya sangat dekat. Sangat dekat. Tinggal melalui Muhammad Qasim, langsung ke Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah otomatis, langsung Allah. Kalau jalur-jalur Toriko, Torikonya sangat dekat. Sudah muncul sosok Muhammad Qasim ini, yang setiap hari mengalami, Mubashirot mengalami Ru'iyah Solihah, mengalami Ru'iyah Solihah. Kadang sehari bisa sampai 4 kali mengalami seperti itu. Ini sangat dekat sebenarnya. Kalau kita bahasa-bahasa orang-orang di pesantir, di istilah Tawasul dan seterusnya, itu sangat dekat. Kesempatannya adalah di sini. Cuman, ya, kembali kepada kita masing-masing. Bukan mata ini yang Buddha. Tapi hati yang dalam dada yang Buddha. Ini yang jadi masalah. Sehingga saya perlu bertanya kepada Anda-Anda semua. Mana spiritualmu? Mana Allahmu? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Belum lagi ayat-ayat yang lain. Saya imbau sekali lagi kepada masyarakat muslimin, dimanapun Anda berada, di belahan dunia ini. Saya imbau, sekali lagi saya imbau untuk mempelajari, menteliti, mentelaat tentang Mubashirotnya, Muhammad Qasim, tentang Ru'iyah Solihah, Ru'iyah Solihahnya, yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Sekian, mohon maaf. Atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.